Sementara itu, Polda Metro Jaya juga mengungkap peran tiga orang oknum polisi yang menjadi tersangka kasus peredaran senjata api ilegal. Tiga oknum polisi itu berperan sebagai pembeli senjata dalam e-commerce hingga modifikasi senjata. Polda Metro Jaya mengungkap peran-peran ketiga tersangka oknum polisi terkait peredaran senjata api ilegal. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Henki Hariadi mengatakan ketiga tersangka memiliki peran yang berbeda-beda seperti membeli senjata dalam e-commerce serta modifikasi senjata. Henki pun menegaskan ketiga anggotanya itu tidak terkait jaringan teroris. Terkait anggota kriminal umum Polda Metro Jaya, Renaldi Prakoso, itu kami yang mengamankan bersama Pak Minel karena yang bersangkutan menerima senjata dari salah satu penjual senjata secara ilegal. Yang kedua, Blipka Sarif Musin, Renmin Samadta Pores Cirebon. Ini benar, tetapi yang bersangkutan ini juga berkoordinasi dengan Renaldi Prakoso ini. Jadi, Renaldi pernah minta bantu buatin atau upgrade senjata dari air gun ke senjata api melalui Sarif ini. Sebelumnya, Direkturat Reskrimum Polda Metro Jaya mengungkap ada tiga anggota Polri terjerat kasus jual beli senjata api ilegal. Ketiga anggota Polri yang ditangkap yakni Blipka Renaldi Prakoso selaku anggota di Treskrimum Polda Metro Jaya, Blipka Syarif Musin selaku Renim, Samabta, Polristas Cirebon Kabupaten, serta Ibtu Muhammad Yudisa Putra yang merupakan Nitreskrim Polres Posek, Bekasi Utara. Sementara, Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, menyesalkan aksi jual beli senjata api ilegal yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Menurut Ketua Harian Kompolnas, seharusnya setiap anggota Polri mengetahui aturan kepemilikan dan penggunaan senjata api bukan malah ikut terlibat. Jadi dari Kompolnas tentunya menyesalkan kejadian ini karena merusak citra Polri, seharusnya anggota Polri tahu persis bagaimana aturan kepemilikan senjata api. Justru harusnya menangkap sindikat penjual senjata api ilegal, tetapi kenapa harus justru dia ikut serta, ini kami sesalkan. Kompolnas mengimbau instansi Polri melakukan patroli cyber secara intensif untuk mendeteksi kenjualan senpi ilegal. Kompolnas juga mendukung langkah di Reskrimum Polde Metro Jaya untuk membentuk satgas menangani masalah ini. Tim Liputan, The Universe. Tim Liputan, The Universe.